Israel kembali menyerukan agar lebih banyak warga Palestina meninggalkan kota Rafah pada Sabtu 11 Mei 2024. Militer Israel meminta para pengungsi menuju wilayah kemanusiaan di Al-Mawasi. Seruan ini kembali digaungkan demi meneruskan rencana untuk melakukan serangan darat ke Rafah. Di Rafah, warga mengatakan bahwa perintah evakuasi baru yang dikeluarkan militer Israel mencakup wilayah di pusat kota. Mereka memprediksi Israel berencana memperluas serangan daratnya di sana. Dalam unggahan di situs media sosial X, seorang jurubicara militer juga meminta warga dan pengungsi di wilayah Jabalia di Gaza Utara. Tak hanya itu, sebelah setinggungan lain di daerah kantong tersebut juga diminta untuk segera mengungsi ke tempat perlindungan di sebelah barat kota Gaza. IDF memperkirakan sekitar 300 ribu warga Palestina telah mengungsi dari Rafah di Gaza Selatan ke zona kemanusiaan yang ditetapkan di wilayah Al-Mawasi dan Kanionis. Pada hari Jumat kemarin, PBB mengatakan lebih dari 100 ribu orang telah melarikan diri dari Rafah dalam beberapa hari terakhir. Seruan tentara untuk evakuasi sementara sedang dikomunikasikan kepada orang-orang melalui selebaran pesan tek seluler, panggilan telepon, dan siaran dalam bahasa Arab. Kementerian Kesehatan Palestina, Hitam Al-Khatib, menekankan bahwa tak ada tempat aman di Gaza. Dia juga mengatakan setidaknya 37 warga Palestina, 24 diantaranya berasal dari wilayah Gaza Tengah, tewas dalam serangan udara semalam di wilayah kantong tersebut termasuk di Rafah. Al-Khatib telah kehilangan setidaknya 10 kerabatnya dalam serangan udara di sebuah rumah keluarga pada Sabtu pagi. Teng-teng Israel menguasai jalan utama yang memisahkan bagian timur dan barat Rafah pada hari Jumat dan secara efektif mengepung sisi timur dalam serangan yang menyebabkan Washington menunda pengiriman sejumlah bantuan militer kepada sekutunya tersebut. Terima kasih telah menonton!